Yang pemirsa, sejak beberapa hari terakhir, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal meroket naik. Bahkan kenaikan cabai merah dan cabai rawit mencapai 80%. Di awal bulan November ini, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai melejit naik. Bahkan kenaikan jenis cabai tersebut mencapai 80%. Hal ini diakui sejumlah pedagang di pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Diungkapkan salah satu pedagang di pasar Tangku Rajo Ilir, Endang. Menurutnya masih musim kemarau saat ini sebagian petani kakal panen. Sehingga membuat harga kebutuhan pokok jenis cabai merangkak naik dari harga biasanya. Yang mana sebelumnya harga cabai merah di harga Rp35.000 per kilonya. Saat ini naik di harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilonya. Begitu pula jenis pahang merah sebelumnya Rp20.000 per kilonya. Kini naik menjadi Rp24.000 per kilonya. Sedangkan beberapa jenis sayuran turut naik, namun hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000. Hal ini pun membuat kompset pedagang menurun impas dari harga jenis cabai yang kian naik. Sebab masyarakat sebagai pembeli, membeli kebutuhan hanya secukupnya saja atau tidak terlalu banyak. Cabai merah Rp55.000 sampai Rp60.000. Hal senada juga diungkapkan Nuria. Naik maupun turunnya harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai ini tentunya menjadi hal biasa bagi para pedagang. Sebab stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Karena kebutuhan bahan pokok yang ada di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal, didatangi langsung dari kota Jampi sebagai agen kebutuhan bahan pokok dan sembako. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.